Sebuah minibus hangus dilalap ke barat api yang membakar dengan cepat di jalan tol Wiyoto-Wiyono siang tadi. Mobil terbakar tak jauh dari pintu tol kebunanan sejati negara Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dapat dengan cepat memadamkan api dalam waktu 10 menit. Kebakaran diduga akibat kors renting listrik di bagian mesin. Tidak di korban jiwa, laporan dua penumpang lakukan menyelamatkan diri saat api muncul di bagian kap mobil. Waktu melaju itu tidak ada masalah, begitu ada percikan, ada asap, dia minggir. Begitu minggir, terus mesinnya sudah nyala api, dua-duanya, penumpangnya ada berdua untuk keluar dua-duanya. Jadi korban jiwa tidak ada. Akibat peristiwa ini, arus kendaraan di tol Wiyoto-Wiyono dari arah Jawa menuju Tanjung Priok sempat digantikan sementara selama proses pemadaman berlangsung. Terima kasih telah menonton!